selamat pagi teman teman video ini saya bikin pagi pagi saya baru saja selesai membuat sebuah alat ini dia jadi alat ini ada display angkanya sebanyak 8 digit alat ini adalah salah satu internet of things sebuah alat yang terkoneksi dengan internet jadi ada konektor adapternya ini masih berwarupa masih ngawur bikinnya coba coba aja dan menggunakan sebuah IC ATmega 328 modul wifi ESP8266 yang sangat sederhana ada led ada buzzer jadi alat ini ini bisa kita gunakan untuk mengambil data di internet dan menampilkannya jadi data yang akan ditampilkan berupa angka disini bisa itu data harga rupiah terhadap dolar mungkin kurs dolar secara online kita ambil dari data bank BCA atau bank BI terserah kita tapi disini saya memprogramnya untuk mengetahui jumlah subscriber youtube saya di youtube tentunya subscriber youtube jadi alat ini dia sudah memiliki koneksi wifi yang akan mengakses internet untuk mengambil data subscriber jadi kita akan coba untuk menyalakannya sistemnya sangat gampang jadi alat ini sebenarnya dia mengakses mengakses api google youtube nya untuk mendapatkan data subscriber dan angka subscriber tersebut untuk ditampilkan dalam bentuk display digital 7 segment dan ini real time dan auto update selang waktu 1 menit sekali jadi kita akan coba untuk menyalakannya karena menggunakan baut magnet jadi alat ini bisa dipasang di besi semudah seperti ini lalu kita akan coba untuk menyalakannya dan ISP menyala kedip kedip mencari sinyal lalu kita akan tunggu dia muncul 24847 kita akan lihat ini dia 28847 kita akan refresh dan masih 24847 kita akan tunggu sampai ada subscriber baru untuk sementara saya akan pause dulu video ini oke 2882 dan subscriber sekarang 24884 kita akan tunggu apakah dia akan update selang 1 menit saya tadi ketiduran sebenarnya ini udah malem jadi sudah ada berapa subscriber tadi lewat oke kalian dengar tadi 2 kali beep artinya ada 2 subscriber yang baru masuk nah seperti itu kalian bisa download skematik dari alat ini di website duwarsana.com dan juga ada codingnya gratis kali ini saya tidak menampilkan wajah saya lagi ngantuk terima kasih terima kasih terima kasih